Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog Jackson kali ini sekarang saya ada kesempatan datang ke Tangerang tepatnya di workshopnya Halo Robotics ini untuk melihat sebuah metris 30D ya yang versi dog jadi ini beda metrisnya memang sudah ada wireless chargingnya jadi tidak bisa pakai metris biasa ini gigi-giginya udah mau pulang Miss Gigi nah dia sudah menutup dan saya juga akan mencoba nanti bagaimana menerbangkannya pakai DCI flycab laptop dan remote Oke seperti apa kita langsung aja tonton jalannya kegiatan hari ini disini bisa kita perhatikan disini ada saklar untuk power dan ini UPS nah UPS ini untuk baterai internalnya DJ rok jadi ketika misalkan listriknya mati tiba-tiba mati UPS ini yang berfungsi nanti ketahanannya itu lima jam jadi kalau mati lampu di lapangan masih lima jam masih bisa landing lima jam itu kita akan coba langsung lanjut ke penerbangan tapi kita setting dulu di software tf-flag hubnya ini kelihatan ada in preparation ya Hai jadi kamera yang tadi saya info kameranya ada FTP kamera di bagian yang weather station-nya weather sensor itu ada FTP kamera menghadap ke hai 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 nah disini flight status semua dari temperatur cuaca karena dia ada wind sensor ya semuanya ada Oke kita akan coba ya teman-teman ya ini ada software flight hub dan sini ada remotenya jadi kita di firmware terbaru ini kita bisa langsung switch hanya untuk emergency tapi ketika sudah nyantol ke remote ini RC-blastnya kita tidak bisa kembali lagi ke flight hub jadi remote ini hanya untuk emergency aja ya caranya memket inires tombol pause us-kosif kita coba mau ni langkis kursif langsung dari operator Hande okay ya ini boleh.- klikok-klik ok kita cobaaba plot-pl�� project yang studio dulu-jok1 bako bingk baru tahu gak coba-cuma dan dia 2019isi tentu gene HPnya ini tampilan organisasi di sini ada projectnya, kita masuk ke dalam project ke atas ini yang project ini disini ya? ya oh disini oke disini ada menu untuk live streaming ini untuk take off atau menerbakan manual nanti pakai keyboard oh ya WSD ya ya W ini lagi, mau kiri mau kanan ini keser kiri keser kanan ini mundur ini untuk nekturan nekturan oke nah ini time save for charging bagaimana? mengecas nah ini kita setting dulu cak, di flag setting nya untuk attitude nya 80 lah ya, RTH nya ketiga 90 ketika loss signal kita di return to home nah di return to home, kita klik ada pilihan output, sama biasa lah oke kita pilihan output berarti kalau continue ini, meskipun tidak ada telemetry apapun ini tetap on going? tetap tetap jalan sampai menyelesaikan white point ini juga 80, sudah bisa paste ada pertanyaan nanti katakan kita sudah bikin jalur, tapi kita ingin tetap live streaming terjangkau tapi, contoh area nya 4 kg ya ternyata interface nya kuat, 1 kg sudah putus apa kita harus geser cari lokasi lain? atau biarkan saja di continue? enaknya gimana kira nih? sebenarnya sih kita tergantung lokasi juga sih cak lebih baiknya di return to home karena kan lebih aman safety nya kembali lagi nih cak nah baru kita setting untuk way point yang tanpa ada obstacle oke oke ter setting lagi mulai berkaliprasi? enggak, gak usah kalau untuk yang setting, maksudnya untuk jalur nya aja sih cak jalur ini nya, jalur ribang nya oke oke nanti jalur ribang nya bisa disetting di flag up sini oke gitu, ini kita coba yang manual dulu oke manual dulu, bagus disini ada tampilan untuk CCTV nya yang di nempel di seseorang ini terus action ini untuk remote debugging jadi sama kayak waktu kita nyalakan remote ke dock nah disini ada untuk merestat dock nya ada untuk membuka docking nya ada yang membuka boot nya yang untuk charging nya itu ini bisa on off aircup oh bisa offload dari sini? bisa, ini masih mati cak oh masih mati? control nya masih mati coba hidupin dari sini ya oke ini panggilan apa aja disini? ini sinyal? ini sinyal RTK nya apa namanya nak sinyal ini ya apa sih namanya? internet oh internet ini itu sinyal dari dock ke drone nya yang mana? eh sorry yang ini internet oh ini internet ini internet ini untuk yang drone ke dock ke dock berarti udah gak pakai ini ke drone ya urusannya dock sama drone nya iya ini sinyal drone ke dock nah ini drone nya udah nyala kita bisa nyalakan kameran nya nah ini masih di dalem kan? masih di dalem iya tapi masih ada di dalem masih ada di dalem iya belum ada maling belum ada maling disini untuk apa nya keterangannya ini untuk sinyal ke drone dock ini untuk RTK ini seperti itu yang kita cuma simpul oke ini baterai drone nya ini ini kecepatan angin yang di dock oke nanti ada lagi angin yang di drone ada spasinya ya kita matikan dia akan naik dulu ke 90 meter berarti sekali kita udah memutuskan take off gak ada kata kembali gak ada kata kita kecuali kita cabut internetnya dia kan gak mengirim nih gitu internetnya kalau disini masih delek dia juga gak bakalan terbang oke gitu oh iya katakan lagi ada gangguan provider tuh terputus otomatis RTL sendiri RTL sendiri gitu nah ini bisa kita matikan dari sesuatu ini sesuatu ini sesuatu ini sesuatu ini oke ini full screen dulu ini yang mana ini ah ini dipesarin ini tampilannya 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 yang ada tanah panah miring nah pesarin ini ini kita bisa masuk masuk biar enak oh ini ini oke oke mengendalikan kita harus klik pilot kontrol ini oke 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 nah disini ada untuk kamera zoom ini ini untuk termahannya terus untuk mengendalikan gimbalnya kita bisa double klik disini ke bawah masuk ke bawah oh ditahan di drag oh titik ha 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 kita ke bawahnya oh jadi kita gak bisa gak bisa halus oke gitu loh oke kalau mau diperbesar ini kameranya ini terus mengendalikannya yang i oke coba maju dulu ada delay ya atau tekan aja terus tekan aja karena ini delay ini nya jaringan internet jaringan internet oke maju yaw kanan boleh ini ini berapa MPS yang kalau boleh tahu disini sekarang lagi ini yang kalau boleh tahu disini melihatnya di sini 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 oh ini pink nya pink nya oke kakasarin lagi Pak Niko mau tanya pak apa ada spesifikasi khusus buat laptop atau perangkat PC nya pak minimum apa itu betul 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 sebenarnya RAM nya itu lakukan 3 RAM untuk PGA nya ini udah PGA RTX atau GTX ini streaming nya berapa kualitasnya ini kualitasnya 50 atau full HD hmm nggak full HD 20 ya minimal iya karena di compress hmm bisa langsung ganti ke Infraretik kan ganti ke sumnya sama iya sampai 20 oke oh berarti gak gak ikuti ini ya enggak ini 5 10 nah di pelet-peletnya ini udah bisa terus ngecek suhu nya oh belum bisa berarti cuma citra aja ya oke jadi ada pertanyaan dari pen-end semuanya upgrade perang-perangnya belum sampai disini oke berarti cuma citra aja nih tapi kita bisa mantau sih bisa wah bisa dua-duanya ada live kan tadi udah di pairing udah di pairing oke aku pikir remote ini ketika meskipun dari pairing hanya sebagai emergency switch bisa emergensi kamera apa gimbal oh dan emergensi kendali bisa juga nah jadi kalau kita bisa dilihat teman karena di layar flag hub nya masih belum ada update firmware untuk melihat suhu jadi kita bisa langsung real time lihat dari remote ini oke nah ini dari sini keluar nih suhunya nih oke berarti flag hub sementara masih nunggu update firmware betul jadi kita bisa lihat di remote control oke berarti tetap harus ambil sama remote nya nih eh eh tetap berguna juga nih remote nya oke oke nah ini kita tadi kan kendali kamera disini jadi kita kendali nanti ke sini oh berarti udah gak bisa nih kita coba landingin kembali ke kamera wide oke 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 nah landing ini kita klik nah di sini teman-teman disini ada apa namanya jejaknya kita tadi saya majuin terus saya tadi yaw ke kanan kiri disini real time ini jadi pergerakan drone nya jadi pergerakan drone nya real time petanya bisa 3D ya nah ini dia ini mau mobil pak ya kopi ngasih ini pak oh ini dia kak ini kak kak ikut juga iya ini kak kak ini kak kak ini kak ini kak ini kak ini kak ini kak kak ini kak ini kak ini kak juga bak iya di jarak 13 m dari dok si dok nya akan kebuka oke 13 meter saya lebih otomatis nutup apa bisa dibuarkan buka aja dulu otomatis nutup nanti nutup dia langsung rootnya itu ini kita bisa lihat di layar CCTVnya tapi kalau cuma kita pengen majang kebuka ya buka manual aja berarti ya ya itu bisa langsung pakai yang tadi cak yang debak ya kan yang debak oke jadi mempresisikan posisi jadi ketika sudah tepat di tengah dia otomatis nutup sendiri oke wah terima kasih banyak ini panutan Om Niko udah datang ke acara kita nih deket-deket dari Surabaya nah ini kameranya sorry di dalamnya pun juga kelihatan karena kameranya masih belum kita switch off tapi buat nampilin debaknya sebelah mana ya ini action oh action oke aktifin lagi kita switch off dronenya langsung tadi otomatis nge-charge cak oh gitu iya pas turun dia otomatis langsung aku kita misalkan pengen demo atau pengen-pengen majang dronenya tadi nggak buka ini aja ya open tuh oke mau foto sih kameran foto lah ayo foto bataman nah kita buka dulu aja langsung buka dulu oke clear area aman listriknya berapa watt sih listriknya eh dia sebenarnya maksimalnya 1500 lebih pemakaiannya paling sekitar 700 watt oke tadi kan awal aja sebenarnya kan awal oh ya berarti desa nggak perlu desa yang gede kita aja pakai genset itu kuat cak genset yang 3000 watt sih genset 3000 watt nah temen ini di dalam doknya ini anginnya ini AC beneran ya jadi ini dingin dan memang ada freonnya kan jadi ada masa buat maintenance 6 bulan sekali oke dan untuk AC ini ada pendingin juga ada penghangat juga karena kalau kondisi pas panas itu AC nya nyala terus kondisi bersalju itu yang penghangatnya nyala oke iya kan soalnya ini turun hangat langsung nge-charge kan ibarat kan jadi harus dingin ini lumayan dingin 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 banget ini apalagi pas ketutup gitu kan oke 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 guys jadi ini memang ada AC nya ya dan ini bodinya apa sih aluminium atau plastik nih besi ya tapi ya oke jadi solid ini solid ini sensor anginnya bisa dilepas kalau mungkin lagi mau di kirim-kirim jadi biar nggak natap ke langit-langit truk atau mobilnya ya oke dan ini listriknya tarikan awalnya 1500 ketika udah idle udah standby 700-an ya kurang lebih ya kurang lebih 700-an jadi genset 3000 watt tuh masih masih oke oke Om Niko terima kasih udah nge-nemenin ini training metris 30 dog semoga kita bisa jumpa lagi ya di lain kemarin saya Tekson kembali lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh